Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, kesempatan video kali ini saya akan membahas 2 desain denah Yaitu denah rumah ukuran 9x10, 2 denah sekaligus Langsung saja kita mulai pembahasannya Oke Sobat M7 semuanya, kita akan mulai membahas 2 denah sekaligus dalam ukuran 9x10 Kesininya 9, kebelakangnya 10 Dengan tipe tanah adalah kanan kiri belakang itu adalah rumah tetangga Hanya mempunyai satu muka, yaitu arah yang di depan ini 9 meter Denah rumah 9x10, tipe A Dengan sirkulasi udara yang bagus, ergonomis dan via feoral Kita bahas dari mulai karpotnya Sobat M7 semuanya, karena keterbatasan lahan Maka denah ini memang saya buat karpotnya yang ini hanya 4 meter Sebagai catatan, ini hanya cukup untuk city cars Sebangsa Brio, Agia, Aila, seperti itu ya Kalau Avanza tidak cukup, apalagi mobil Alphard Untuk denah yang tipe B, karpotnya ini agak panjang, yaitu 4,5 meter Insya Allah ini kalau misalnya Anvanza Itu akan cukup, tetapi harus memerlukan pagar yang agak ditonjolkan keluar Perbedaannya, kalau yang tipe A ini karpotnya adalah 4 meter Sedangkan yang tipe B, karpotnya ini adalah 4,5 meter Kita lanjutkan kepada teras Teras ukurannya adalah 1x3 Sedangkan yang tipe A sama, yaitu 3x1 Seperti ini Kemudian pintu masuknya ke sini Ke ruang tamu Ukurannya ini adalah 3 meter x 2,5 Sedangkan yang tipe B, sama-sama di tengahnya Ukurannya juga sama, yaitu 3x2,5 Sobat M7 semuanya Dari arah karpot, yang tipe B ini mempunyai pintu samping Jadi rumah ini mempunyai 2 akses, yaitu dari pintu samping ini Pintu samping ini bisa juga difungsikan untuk jemuran Ataupun untuk taman Jadi pintu masuknya dari sini Bagusnya adalah dari depan sini pintu ini tidak kelihatan Jadi dari arah samping sini Yang tipe A, pintu sampingnya dari arah karpot ini Jadi masuk ke sini Sobat M7 semuanya Dari arah ruang tamu ini Begitu masuk sini Maka akan bertemu ruangan yang lebar Jadi ruangan ini sekatnya sangat minim Tidak ada sekat yang masif Ini saja ukurannya misalnya di global Ini 1, 2, 3 Ini adalah sebuah area yang luas Begitu masuk ke ruang tengah ini Anda bisa merasakan sensasi lega Perbedaannya, kalau yang tipe B ini Masuk ke ruang tengah Ini arah ke kanan dan ke kirinya Mungkin akan sedikit beda Tetapi akan terasa memanjang pandangan ke belakang Karena ke belakangnya sana ada ruang keluarga Jadi ruang keluarga Jadi ruang keluarga ditaruh di sebelah sini Yang tipe B ini Sedangkan yang tipe A Ruang keluarga berada di sebelah sini Kita bahas yang dari arah pintu samping tadi Yang tipe A ini Begitu masuk pintu samping Ini adalah area dapur Area dapur berada di sini Jadi dapurnya berada di samping Mempunyai akses untuk sirkulasi udara Untuk dapurnya mengarah ke karpot Sehingga jika kalau memasak Asapnya bisa ada pergantian udara Ya memang Mungkin ada yang bilang bahwa Jendela ventilasi itu tidak bisa mengatasi panas Tetapi kita itu kan berikhtiar Bagaimana meminimalkan suasana panas di rumah Dengan membuat jendela membuat ventilasi Nah kalau ada ventilasi dan jendela saja sudah panas Apalagi tidak ada jendela dan ventilasi Ini adalah dapurnya Ini kompornya Ini untuk tempat cuci piring Ini adalah kulkas Dan ini adalah mesin cuci Sedangkan yang tipe B Dari arah pintu samping tadi Juga ada dapur Jadi ini adalah dapurnya Kemudian di sini adalah jendela Seluruhnya Mengarah ke halaman samping ini Sekarang kita bahas yang ruang makan Ruang makan ini berada di area tengah Agar suasananya tidak sempit Kalau ditaruh di sebelah sini Kalau yang tipe A ini Ruang makannya berada di sini Jadi ruang makan ini bersebelahan dengan halaman belakang Halaman belakang ini dibuat untuk sirkulasi udara Bagian-bagian yang ini Bagusnya yang tipe A ini adalah Ruang makannya ini jauh dari kamar mandi Dari ruang makan tidak kelihatan sedikit pun kamar mandinya Karena berada di sebelah sini Yang tipe B berada di tengah ini Sedangkan di sini adalah kamar mandinya Pintunya ini tidak lurus dengan meja makan Agak serong ke sana Dan di sini pun bukan klosetnya Karena klosetnya berada di ketutupan tembok ini Sobat M7 semuanya Denah tipe A ini mempunyai halaman belakang Misalnya untuk jemuran Ataupun untuk kolam Tapi yang jelas bahwa Halaman yang belakang ini berfungsi untuk sirkulasi Yaitu dari kamar mandi ini Jadi nanti ada ventilasi ke sini Kemudian musola ini juga ada ventilasinya Atau bahkan jendela yang mengarah ke halaman belakang Juga merupakan tempat sirkulasi udara dari kamar ini Untuk yang bagian B Halaman belakangnya ini juga cukup luas Ukurannya adalah 3x2,5 Ini juga berfungsi untuk sirkulasi udara ruang TV ini Sehingga ruang TV ini bisa jendela lebar Kemudian dibuka Itu udara bisa pergantiannya sehat Juga berfungsi untuk sirkulasi area kamar mandi Jadi Anda ventilasinya yang mengarah ke halaman belakang ini Sobat yang cucu-cumanya Kita sekarang akan membahas kamar Masing-masing tipe A dan tipe B Sama mempunyai 2 kamar Yang pertama kamar tipe A ini Berada di sebelah sini Penempatan pintu memang bagus seperti ini Yaitu tidak kelihatan dari ruang tamu Kemudian bisa diisi dengan ranjang Ada lemari Kemudian ada meja belajar Meja belajar didekatkan dengan jendela Dimaksudkan agar ada bantuan pencahayaan ketika bekerja sini Sirkulasi dari kamar ini dapat dari jendela sini Kemudian kamar yang kedua berada di sini Ini pun udaranya dapat dari halaman belakang Ukuran kamarnya sama yaitu 3x3 Untuk denah yang tipe B Kamarnya sama yaitu ukurannya 3x3 semuanya Untuk pintunya dari sebelah sini Kemudian untuk bekerja Mejanya langsung menghadap ke jendela Untuk kamar yang di belakang Mempunyai jendela yang mengarah ke halaman samping Untuk meja kerja didekatkan dengan jendela biar terang Kemudian ini bisa diisi lemari Dan ini adalah tempat tidurnya Sobat yang betul-betul semuanya Sekarang untuk wastafelnya Untuk wastafel Di sini di depannya kamar mandi ini Kamar mandi ini walaupun ukurannya 2x2 Itu sudah cukup besar sebetulnya Dalam contoh ini diisi dengan untuk shower dan closetnya Dari arah pintu sebaiknya closet tidak kelihatan Jadi seperti ini Yang tipe B Ini wastafelnya di sini Ini berfungsi ketika mau cuci tangan Mau makan Atau setelah makan cuci tangan dari dekat Tetapi juga mempunyai wastafel juga Di daerah kamar mandi Karena ini lebih besar ukuran untuk kamar mandinya Yaitu 2,5x2 Untuk musola ini adalah ukurannya 2x1,5 Ini insya Allah cukup untuk berjamaah 3 orang Ruangan musola berada di area tengah Dimaksudkan agar selalu ingat sholat Kemudian untuk yang musola tipe B Berada di sini Sama ukurannya yaitu 1,5x2 Didekatkan dengan kamar mandi Sehingga kalau wudunya dekat Sama yang tipe A juga dekat kamar mandi Sobat yang tuncumahnya Sebagai peringatan bagi kita Misalnya dalam masih proses perencanaan Dan belum terlanjur Yaitu klosetnya jangan diarahkan ke arah kiblat Misalnya kiblatnya ke sana Ya ini klosetnya Jangan membelakangi atau menghadap kiblat Kalau masih memungkinkan untuk direncanakan Sama seperti ini Juga tidak menghadap atau membelakangi kiblat Sobat yang tuncumahnya Sekarang ruang keluarga Ruang keluarga ini sangat nyaman Karena berdampingan dengan halaman belakang Bisa dibuat jendela lebar Dibuka Kalau yang tipe A ini Untuk ruang keluarganya Ruang TV berada di area sini Walaupun tidak berdampingan langsung Dengan halaman belakang Tetapi area di sini cukup lebar Sehingga masih memungkinkan Untuk udara bersirkulasi bagus Nah sobat M7 semuanya Demikian penjelasan saya Pada denah kali ini Yaitu denah rumah tipe 9x10 Tipe A Dan ada juga pilihan denah rumah 9x10 Untuk tipe B Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7